hai oke selamat siang jumpa lagi dengan saya disini saya akan merakit ESR analog dengan IC berbeda ya ini mungkin persamaan tapi keakuratannya berbeda ya di sini ada 4558 dan ada juga 4560 oke ini 4560 dan ini 4558 ya jadi nanti biar teman-teman mengerti mana yang lebih akurat ya oke saya akan merakitnya untuk yang resistor atau komponennya saya akan samain semua ya saya membuatnya secara detail biar teman-teman mengerti mana yang lebih akurat ya intinya mana yang lebih akurat oke nunggu sederhan panas sambil pasang komponennya ini 10k oke Terima kasih telah menonton Ini juga 10K Ini pesanan ya Saya jadikan tutorial aja Ini pesanan dari teman doser Pesan 2 kit Oke Lanjut Penambahan komponen Ini 10K 10K Ya Hampir selesai Sekarang kapasitor yang merah Dengan ukuran 334 Memakai 474 juga bisa Nanti beda nilai beda keakuratannya Saya memakainya 334 Sedangkan di skema 474 ya Disini banyak yang dirubah sama saya Dari resistor Kapasitor Milar Saya rubah Dan airconya juga saya rubah Untuk mikronya Kalau skema di google Juga bisa Cuma Tidak bisa akurat ya Untuk pengukuran Milar dan ilko Tidak akurat Semua mentok ke 0 Oke Sudah selesai Tinggal Potong kaki-kakinya Saya akan memotongnya Oke Waktunya Dipasang ke mesinnya Ini sudah saya siapin Avonya Saya siapin Pasang VCC nya dulu Ini Tidak sodir Ada pin yang nyambung Oke Ini tegangan main Dan ini tegangan plus Ini saya merakit dari 0 ya Biar teman-teman paham Caranya Dan ini jalur ke VU ya Bejarumnya Dan ini ground Ke ground VU Oke Tinggal dikasih baterai Apa Perakitan langsung normal ya Karena setiap merakit itu Kadang-kadang Jarumnya tidak bergerak Ini baterai Ini baterai nya Saya coba Satukan probe Oke Langsung bergerak ya Berarti perakitan langsung normal Ini CRC 455 CRC 4558 Seperti apa hasilnya Saya kasih probe Sementara probe nya Saya pasang Seperti ini ya Ini cuma coba Ini cuma coba Coba Biar cepat ya Nanti kalau teman-teman Merakit tinggal dirapin sendiri Seperti ini Dan perlu dikasih VR Atau Potensio Bisa diatur Untuk jarumnya ya Kalau tidak dikasih Potensio Tidak bisa akurat Kita jumper Ke ground Ini jalur ground nya Dan Yang ini tengah Ke VU Potensio Tengah Di VU Oke Yang ini Plus Dari mesin Ke VU Ke potensio Maksudnya Kita tes Untuk hasilnya Oke Sebentar ya Dan yang ini Untuk pilihan Pilihan Elko Dan Milar Dicemper dulu Oke Tinggal Satu Tinggal Satu Ini Ini Soket pilihan Pilihan Elko Dan Milar Oke Saatnya Pengetesan Ada yang Lepas Oke Saatnya Pengetesan Ini Buat senden Oke Ini Yang Menggunakan JRC 4558 Setting Dulu Ke 0 Oke Ini Buat Elko Seperti Apa Kalau Buat Elko Kita Setting Ke 0 Dulu Oke Ini Dipilihan Elko Dan ini Elko 1 Micro Kalau 1 Micro Itu Ada Disini Biasanya Oke Jarupnya Mantok ke 0 Tidak Akurat Dan Saya Coba Untuk Kemilar Saya Arahkan Kemilar Oke Dan Untuk Kemilar Oke Untuk Kemilar Ini Ini Pilihan Kemilar Untuk Milarnya Jarumnya Tidak Mau Tidak Mau Turun Setting Ke 0 Oke Ini Jarumnya Tidak Mau Turun Jadi CRC Ini 4558 Ini Tidak Akurat Dengan Modifan Komponen Seperti Saya Punya Saya Oke Sekarang Saya Mau Coba Yang 4560 Oke Saya Mencoba Yang 4560 Ternyata 4558 Ini Gagal Tidak Bisa Akurat Oke ternyata 455 ini gagal saya akan menggantinya yang 4 560 ya ini sudah gagal saya akan melepasnya dulu oke sekarang saya pindah ke 4560D persamaannya karena beda pabrikan beda keakuratannya oke langsung saya ragit di jamper ke plus main ini main dan yang ini plus kabelnya putus oke dan ini ground vo ground vo dan sementara saya tidak pakai potensio untuk mengetes mesinnya apakah langsung normal bangga ya disini ditemukan jalur putus kita sodir dulu terus kita sodir dulu oke saatnya dicoba pakai baterai apakah langsung normal apakah jarumnya langsung bergerak ternyata tidak bergerak jarumnya tidak bergerak berarti masih gagal yang 4560 CRC 4560 gagal oke ternyata ada kesalahan oke coba lagi ternyata masih belum bergerak ternyata masih belum bergerak oh ternyata putus kabelnya putus lagi oke oke saya coba lagi oke bergerak jarumnya ya oke lanjut coba ke kapasitor ini saya pakai potensio juga seperti yang tadi untuk jalur untuk jalur VU potensio nya ada di tengah buat teman-teman pemula dan yang ini plus ke mesinnya oke dan yang ini probenya probenya bebas dibolak-balik pengetesan kita coba ke elko dulu elko satu mikro seperti yang tadi awalnya yang IC jrc4558 apakah ini juga sama pengukurannya mentok ke 0 oke satu mikro ternyata akurat ya disini sama dengan rakitan saya ini avu pribadi saya mikro nya satu mikro disini ya oke saya coba lagi oke satu mikro ada di 5k berarti tidak ke 0 semua ya yang seperti tadi tadi yang menggunakan jrc4558 jarumnya ke 0 masih pun satu mikro ya jadi tidak akurat sekarang gemilar oke untuk gemilar sudah tidak bergerak untuk jarumnya tadi yang menggunakan 4558 jarumnya langsung bergerak ke kanan ya tidak mau turun sedangkan yang ini mau turun ya oke saya mencobanya ke 183J oke jadi jarumnya tidak mau ke 0 ya sudah kuat dan sekarang saya mencobanya yang paling besar untuk ukuran 104 untuk 104J ini biasanya mendekati ke kanan ke 0 ya seperti punya saya ini 104J oke mendekati ke 0 ya setting dulu oke mendekati ke 0 di bawah satu strip sama seperti rakitan saya 104J 104J jadi disini teman-teman sudah mengerti mana yang lebih akurat antara IC 455J dan maksudnya 4558J dan 4560D jadi tadi ya menggunakan 455 558D untuk mengukur kapasitor jarumnya langsung mentok ke 0 tanpa probe disatukan langsung mentok ke 0 tidak akurat tidak mau turun dan untuk mengukur elko itu satu mikronya langsung mentok ke 0 juga tapi jarumnya mau turun ya tapi tidak mau ke sini ke 5K ini jadi tidak akurat ya masih akuratan yang 455 4560 ya oke semoga bermanfaat buat teman-teman cara merakitnya untuk IC 4558 VS 4560 ya semoga